Gimana sih proses roll film kayak gini bisa jadi foto digital kayak gini? Nah, kalo pake kamera analog setelah motornya tuh kalian gak bisa langsung liat hasilnya. Kalian harus ngelakuin dulu proses yang namanya develop atau cuci film. Nah, kalo udah nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Dan udah siap di-scan biar ada versi digitalnya. Biasanya tuh mereka sepaket gitu sama jasa scannya dan itu pake alat khusus buat scannya. Alat scan aja bisa nyampe puluhan juta guys yang kayak gini nih. Tapi di sama-sama berikan yang kali ini gue mau ngasih tau kalian kalo kalian bisa lo scan sendiri film kalian pake kamera yang kalian punya. Nah, ini gue buat sendiri pake kandus, slow budget banget. Ini tuh gunanya buat nahan filmnya biar gak melengkuh. Ini gue buat 2 lubang, satunya lebih kecil dan ini udah ada diffusernya juga. Habis itu di bawahnya kalian tinggal pake lampu atau layar HP biar keliatan gambarnya. Habis itu tinggal jepret, kalian bisa pake lensa makro dan pastiin semuanya udah fokus. Dan di Dobby Lightroom gue tinggal benerin white balance-nya. Kemudian crop border-nya. Dan gue pake plugin namanya Negative Lab Pro buat nge-invert warnanya karena ini film negatif. Dan jadi deh foto kalian. Segitu aja di sama-sama berkarya kali ini. Semoga bermanfaat.